Intro Oknum Staf Khusus Bupati Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan diduga meminta uang jutaan rupiah ke beberapa lurah pasca pelantikan viral di media sosial. Setelah akun bernama Manto Palulungan Salurante mengunggah dugaan pemalakan tersebut ke grup Facebook kampanye virtual pemimpin masyarakat Toraja Utara. Tak ayal, postingan tersebut kemudian mendapat berbagai tanggapan dari warganet hingga mencapai ribuan komentar. Bahkan warganet meminta pihak penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk melakukan penyelidikan terkait isu dugaan jual-beli jabatan yang diduga dilakukan oleh Oknum Staf Khusus Bupati Toraja Utara. Menanggapi viralnya isu pemalakan tersebut, sang staf khusus kemudian mengumpulkan para lurah di kantor kecamatan Rantepau beberapa waktu lalu. Sayangnya di dalam pertemuan tersebut, sejumlah lurah yang hendak dikonfirmasi terkait pertemuan yang dilakukan, mereka justru memilih bungkam dan berlalu dari sorotan kamera tanpa komentar sedikitpun kepada awak media. Sementara Oknum Staf Khusus yang diketahui bernama Maisel, yang juga bertitel pendeta, sesaat setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah lurah di kantor kecamatan Rantepau, saat dicoba diminta keterangan terkait viralnya isu jual-beli jabatan kepada sejumlah lurah, dirinya memilih tak berkomentar dan berlalu dari sorotan kamera. Terpisah Bupati Toraja Utara Yohanis Basang, yang dikenal tegas dalam mengambil kebijakan saat dikonfirmasi mengatakan, jika perbuatan itu adalah perbuatan Oknum dan dirinya mengaku tidak pernah memberikan perintah kepada staf khusus untuk meminta uang apalagi berkaitan dengan jabatan. Lebih lanjut, Ombas Sapaan Akrab Bupati Toraja Utara menjelaskan, bahwa perbuatan Oknum tersebut jika terbukti itu sangat mencederai pemerintahan, sehingga dirinya meminta yang bersangkutan untuk memperbaiki sikap dan apabila terbukti ada Oknum Lurah yang melakukan praktek tersebut, SK pengangkatannya akan dibatalkan. Pagi santer di media sosial soal dugaan jual-beli jabatan yang sempat dipungut oleh staf khusus Bupati Toraja Utara. Sikap yang diambil Pak Bupati sendiri terkait dengan isu yang berkembang santer saat ini seperti apa? Saya pikir apa yang diperlakukan Oknum tersebut itu adalah tanggung jawab pribadi dia. Itu tanggung jawab pribadi dia. Saya tidak pernah mengurut hal-hal seperti itu, karena tugas pokok dari seorang staf khusus itu adalah memberi telahan. ya memberi telahan kepada Bupati menyangkut hal-hal yang ada kaitannya dengan surat SK yang kita berikan. Ya misalnya staf khusus bidang pendidikan, dia tugas pokoknya dia itu adalah memberi telahan kepada Bupati tentang situasi perkembangan dan kondisi pendidikan. Kalau dia staf khusus bidang pemerintahan, ya dia tugasnya itu adalah memberi telahan dan tentu usulan pokok-pokok kondisi pendidikan tentang situasi pemerintahan, bukan mengurus hal-hal seperti itu tadi. Dan itu, ya saya mengatakan itu adalah tanggung jawab pribadi, pokok-pokok kondisi. Itu saya tidak suka. Sikap dari Pak Bupati sendiri, karena ini kan menyangkut nama baik pemerintah daerah dan juga Pak Bupati. Ya jelas ini kan sudah menodai. Ya dunia menodai, ya itu apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Bupati di situ. Ya itu sangat-sangat tidak baik. Dan itu sangat-sangat mengemari nama baik. Ada langkah konkret, Pak? Ada peringatan, Pak? Sudah. Dia sudah datang minta maaf. Sudah datang minta maaf. Dan saya katakan, oke, silakan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua pasti ada ketegurangan dan keterbatasan. Tapi jangan ulangi lagi. Kalau itu benar, jangan ulangi lagi. Dan silakan kembalikan jika ada orang yang kamu rugikan. Silakan kembalikan. Saya harap itu cepat diselesaikan. Karena ya tentu ini sangat menodai, ya. Perubah pemerintahan di kaya kita. Dan itu tidak bagus. Dan saya katakan, kalau sempat saya tahu, dan itu ada bukti, orang yang saya lantik itu saya akan batalkan SK-nya. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jonny Jurnal TV mengabarkan.